Intro Terduga teroris asal Sibolga bernama Amir Hamzah dan istrinya merupakan jaringan teroris diduga terkait ISIS. Upaya penangkapan terduga teroris di kota Sibolga pada selasa siang itu berujung dengan terjadinya sebuah ledakan bom di rumah terduga teroris tersebut. Kapolda Sumatera Utara Irjenpol Agus Andrianto yang terjun langsung ke lokasi mengatakan bahwa upaya penangkapan kali ini merupakan pengembangan dari hasil penangkapan terduga teroris lainnya yang telah terlebih dahulu ditangkap di Lampung pada Sabtu lalu. Lakukan pengembangan dari hasil penangkapan yang dilakukan di Lampung dua hari yang lalu. Ini ada masih jaringan dengan kelompok ISIS dan disinyalir bahwa ada pelaku yang ada di wilayah Sibolga oleh karena itu kegiatan pengembangan dari penangkapan yang dilakukan di Lampung. Ada berapa titik Pak Kapolda? Ada berapa titik di Sibolga? Ya sementara yang diamankan sudah di dua titik, sementara nanti pengembangan nanti ceritakan. Sudah ada yang diamankan kembangan? Sudah ada dua orang ya. Saya ingat yang ingin sekarang semangat ya. Ya kita tunggu ini sekarang kita sedang tunggu kuat-kuatan karena kita sedang negosiasi untuk menghindari. Karena ini ada anak-anak, ada perempuan dan anak-anak. Mudah-mudahan kita kuat-kuatan mudah-mudahan. Ada berapa orang? General, apakah ada korban jiwa kan general? Informasi tadi ada korban jiwa dari para petugas? Belum ada. Berapa orang di dalam rumah pastinya, Komandan? Informasinya ada dua. Ada dua orang. Istri Tersangga dan si Ah dengan seorang anak. Kaitannya dengan Abu Hamzah? Ya istrinya sama anaknya ya. Makanya itu sekarang kita tunggu. Mudah-mudahan besok. Peradaan mereka ini sudah lama di sini, Komandan? Nah itu nanti jadi pemeriksaan ya. Sementara ini dua orang terduga teroris dari kota Sibolga telah diamankan pihak kepolisian di dua lokasi di kota Sibolga. Dan pihak kepolisian sendiri akan terus melakukan pengembangan terkait jaringan teroris yang meresahkan masyarakat tersebut. Armand Syahsinaga, N2STP, memberitakan. Terima kasih sudah menonton! Tidak, N4STP, memberitakan. Terima kasih sudah menonton! Kami teman-tahal.